daripada melewati batas-batas hukum Allah antajawuzil hududi daripada melewati batas-batas hukum dan membujurakan sifat wara pada mata pencaharian wafis sanaati dan pada sanaat itu membahasa kerennya industri ya ulahan seorang tuh industri walharfil mukhtalifati dan mata pencaharian jadi orang ini berusaha inyabagarak mencari rajaki tapi atas sifat yang kami sifatkan jesidin melaksanakan perintah Tuhan menggawinang bujurnya kadang melewati batas-batas hukum Allah inyabah usaha supaya warok nyanyi bujur kadang menjadi orang yang rakus di muka bumi karena bidhalik adalah dengan yang demikian itu muti'an lillahi ta'ala inyabah termasuk orang yang ta'at kepada Allah ta'ala muti'an lillahi karena bidhalika muti'an adalah ia dengan yang demikian itu yaitu orang yang ta'at lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala wa mahmudan inda ahlil ilmi dan dipuji di sisi ulama' ahlil ilmi itu artinya ulama' bila ba'usaha jesidin karena melaksanakan perintah Allah ba'usaha ini di jalan nang bujur iqamatil hak menegakkan kebenaran artinya jalan nang bujur nang ditempuhnya kadang-kadang melanggar aturan-aturan Tuhan inyabah usaha supaya jadi warok warok supaya jangan meminta-minta jangan sampai rakus lawan dunia maka nang demikian ini bila ba'usaha macam ini termasuk dikatakan sebagai muti'an orang nang pasian lawan Tuhan orang nang ta'at lawan Allah wa mahmudan inda ahlil ilmi dan ini dipuji di sisi para ulama' jadi orang nang berusaha menjalankan usahanya bujur kadang melanggar aturan Allah maka ini orang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan ulama' nah untung benar orang nangka ini berdagang jujur mana nang asli padahkan asli mana kawinya padahkan kawinya jangan dibalik-balik ini nangkawe padahkan asli nah tatipo orang batatakar bujur beukur-ukur bujur batitimbang bujur kadang makal pasti beberkat pian pasti beberkat pian berdagang baras takarannya labihi itu lakas maulah sugih ini bila berdagang baras makal misalnya nah itu kadang berberkat dagangan jadi bila berdagang baras itu usahakan kita yang berdagang ini bila manakar labihi aku minta rela mun ada kurang wadah kita labihi masih minta rela itu berberkat benar menimbang galapung menimbang gula menimbang minyak lama kerbinsin atau pertamak nah mengukur baju mengukur kain jangan jangan makal nah ini supaya usaha kita berberkat dan siapa-siapa yang menyalahi akan sesuatu dari apa-apa yang terdahulu penyebutannya bila menyalahi maka ia melampaui pada gerakannya dan menyalahi daripada apa-apa yang wajib ia atasnya daripada bagus muamalah beserta Allah dan makhluknya kanabidhalika adalah dengan yang demikian itu asian lillah maksiatinya kepada Allah bila menyalahi pangjisidin pada yang kayak awal tadi berarti bermaksiat jatuhnya berdagang kada jujur berusaha kada jujur banyak melanggar aturan Allah otomatis bila lawan Allah nyata pelampang amun ada kaitan berusaha ini biasanya ada kaitan wan mahluk tapalampang juga lawan mahluk itu tadi nangkaya menipu-nipu bedagang menipu apa-apa jeba usaha menipu jangan dibiasakan demikian kada buberkat kada buberkat seapa ada mamalar nang seikit seikit jepang antara nang asli lawan nangkawai bidanya 100 ribu misalnya nangkawai padahkan asli 100 ribu tujak sakal imbentis habis 100 ribu tapi bang berkahnya adalah hilang kada berberkat gara-gara mengarasi 100 ribu berkatnya kada jadi baik kita santai artinya nang manakah orang memilih orang milih asli syukur banyak kita ujungnya memilih nangkawai tadi kita ujungnya kada bapak nang penting jujur bapak dah sejujur jujurnya berapa kayak itu nah wabadmuman inda ahlil ilmi dan dicelak di sisi ulama jadi pengusaha pengusaha pedagang-pedagang atau bisnis-bisnis nang menyalahi aturan awal tadi maka itu dicelak di sisi para ulama ulama maka ada nang ketujuhnya dan menguatkan atas nang tadah hulu tadi fal mahmudu maka dipuji minal harakati daripada bergarak fitolabir rizki pada mencari rajaki iqamat utta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala filharakati yaitu menegakkan melaksanakan ketaatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala filharakati pada gerakannya itu watahari dan tidak melampaui almuafakati yang bersesuaian lishara'illahi subhanahu wa ta'ala fiha bagi aturan Allah ta'ala padanya nang dipuji itu nang mana bacari rajaki nang melaksanakan suruhan Allah itu nang dipuji dan kada melewati batasan Allah ini usaha nang nang dipuji nang mahmud nang dipuji wal wukufi indal hududi asyara'iyati dan bertahan atau ya menahan diri indal hudud disisi hukum-hukum asyara'iyah syari'at hatta yakuna sampai-sampai adalah ia mawsufan disifati bilwara'i dengan wara' walkasbil halali dan usaha nang halal pokoknya jisidin kita usaha nang dipuji itu rumusnya perintah Allah kita laksanakan apa sudah jadi aturan syariat kita gawi dalam usaha kita maka ini usaha nang mahmud nang dipuji menurut aturan Allah aturan agama nah sampai kita ini disebut sebagai orang nang wara' artinya bujur-bujur menjaga perintah Allah Ta'ala mawsufan bilwara' maka apabila melaksanakan dengan yang demikian itu ala syara'itihi al-madhkurati anifan ala syara'itihi atas syarat-syaratnya al-madhkurah yang disebutkan anifan gerak-geriknya kanat kanat hadihi adalah ini hiyal harakatul mahmudatu dipuji allati abah ha allahu azzawajalla yang membulihkan akan dia oleh Allah azzawajalla wayuthibu alaiha dan memberi pahala atasnya Allah Ta'ala beri pahala jadi bila pian melaksanakan usaha apapun sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala syarat-syaratnya pian penuhi niatnya baik-baik pasti gawian pian tadi mendatangkan pahala diberi Tuhan pahala gawiannya gawian dunia tapi menghasilkan pahala untuk akhirat nah itu asal sesuai lawan kehendak lawan kehendak Allah Ta'ala jangan bawa lagu seorang bawa sahat bila sampai waktunya Sumbah yang jangan ditinggal Sumbah yang cukup bahari sudah cukup wahini tuha jangan lagi cukup sudah bahari bila kabaruh tupul ada Sumbah yang turun imbah Sumbah yang subuh bulik para jam 6 di baru di baru bila musim bahuma baru tidak berdagang tulak jam 3 sampai ke pasar berurak di lapak besubuh kada juhur kada basar kada cukup berhari kata wahini jangan lagi carilah usaha yang sakira-kira maulah pian nyaman beribadat usaha yang menuntut ilmu kada tak tinggal usaha yang pian beribadat kada tak tinggal cari usaha yang cukup sudah bahari kita terlalu lawan dunia rasa akan pang bahari lawan wayah ini kikiran nyaman namana nang bahari manyasahi lawan dunia kada di jepang sugih behimat manyasah wayah ini bawa pang santai bila mawata sugih nang santai baik santai daripada behimat manyasah kada mau sugih behimat manyasahi dunia kada mau sugih juga baik nang santai tapi berduit aja rasakan pian baik jadi banyak sudah orang ulun takune ulun takune nang sidin bahari manyasahi dunia behimat di takune bahari sidin panjinsuan pahamlah panjinsuan beramuk kayu kepadang hutan sebulan sekali keluar di hutan itu kan ada istilah tahu berjumat ada berjumat di hutan rata-rata parayaan lima waktu paraya sudah pian menyinsu sidin aku aku ini menyinsu mulai jam 8 subuh turun ke tengah hutan menyinsu di tengah hutan sampai maghrib hanya sampai kadab ada namanya mbong mangga napakan ulihan sakira ulihan kubik kubik ayo lagi anum kadat tahu beses sumbah yang dah tahu yang penting ulihan banyak kubik kubik ulihan banyak lagi anum rimbah dirasakan bulik di hutan habis ini kadat tahu maka ini sebulan di hutan bulik duitnya kadada karikitan napa-napa kalau pang ano titiga bulan bapak jalan di hutan langsung kawanya tur haji kadat juga kadat kelihatan juga berkatnya mengarasi menyasah dunia berkatnya kadat kelihatan juga sekalinya bayasidin sudah tuha umur 40 Allah ta'ala mengulahkan sabab sidin supaya bebulik jadi orang baik apa sababnya sidin diberi Tuhan garing apa garingnya parut kadat tapi kuat lagi sakit tuhuk di dianu lagi anum tadi parut ini luka karena lagi anum rahatan majinsu bilanya istirahat majinsu minuman kuku bima kan nyaman lho minum kuku bima wah sigar langsung tapi lande pian usus luka apa ada tandakannya kenapa ada lo dicek oleh dokter luka apa parutan jangan lagi bau yuk lah dokter pian kada boleh lagi bau yuk nah karena dipadahi dokter kaya kaito mau kada mau sidin berenai dirasakan sidin berenai jadi gawian sidin pang napa wah ini napa ada di kampung bila nus sidin kabaruh satu tumat tidak bila musim iwak rame mencari iwak sidin karena bilanya musim kau betik betik sidin itu lagi gawian di kampung dirasakan menyamannya jisidin aku wah yihine di kampung taraweh umpat sumbah yang lima waktu di musallah umpat bahari mana tahu di balai tahu di langgar tahu di musallah tahu taraweh aja kawan dihitung napa mong bajal dihapau merasakan jisidin wah ini hatiku tentram hatiku damai nyaman alhamdulillah itu pelajaran kesan kita artinya behimat menyasahi dunia kada menjamin kita jadi orang sugih behimat menyasah kada menjamin jadi orang sugih behimat berjualan kada tahu apa di kampung orang kematian ke orang pengantinan kada tahu yang penting berdagang rasa akan bang lawan pian wah yihine bisa meatur waktu ke majelis sempat bermasyarakat sempat rasa akan nyaman perasaan hati seorang coba aja rasa akan biar nah jadi tarik kesimpulan apa yuk nang dengarannya orang sugih itu beisi harta secukupnya menuntut ilmu sampat beamalan sampat hati nyaman nah itu tuh sugih itu tuh sugih nyaman hati ini kada ada gundah gulana kada ada sadih kada ada galau hati ini nyaman aja ini sugih nah sebuji bujurnya amun hati masih galau tuh belum sugih lagi contohnya maulah galau gara-gara jadi babi misalnya lalu sugih nyaman lah sugih pengajian babi ngepet kada nyaman kenapa pasti was-was parahatan turun pada rumah bobah jadi babi tuh busiah aku nipu orang was-was mana ada nyaman kada ada nyaman waktu parahatan dirut-dirut menggisuti nang dinding rumah orang nah kayak itu kan nah mahiyuh-hiyut dinding rumah orang tarabangan duit orang hilangan duit orang di kamar dalam hati ini was-was busiah pupuh orang apa aku ini iih mun biniku kada tak guring menjaga lilin busiah bini guring laki kana pupuh bini guring nah pada kada kawan yang hilang lagi babinya nah nyaman lah karena sugih mangajut pasti orang kampung curiga asalnya orang ini miskin benar hidup susah timbul sugih mangajut pasti curigai orang kada pacang luput daripada kecurigaan masyarakat pasti udah majurang itu halam miskin ya wah ini sugih mangajut apa-apa habaran pasti jadi tanda tanya nah kada nyaman lo kok jadi nyaman itu apa bausaha ni turuti aturan Allah ta'ala paling nyaman dah pulun ada bisi papa tuhan berjualan buhan sidin buhan sidin berjualan berjualan kaya minyak harum korma kismis kacang arab selendang tasbih lengkap bang sejadah buhan sidin ini orangnya paling panatik lawan agama sukih bihan sapa adingan jualannya sama sapa adingan berjualan ngintok cuma tokonya belain lain ada yang buka disana dan buka disana sugihan beradaan tapi sidin sekeluargaan bisi peraturan apa peraturannya bila orang adhan duhur pasti toko ditutup bila adhan duhur toko pasti tutup adhan ashar tutup langsung bulik pokoknya bila sudah orang adhan tutup tulang sidin ke masjid ada mau tahu biar pelanggan mahadang adhan masjid itu orangnya sukih sepah dengan berkat pak asian lawan perintah Allah itu hubungan sidin ada serbujur nyaman dilihat jauh orang berusaha nampak asian lawan Tuhan nyaman benar dilihat nyaman banget kita orang berjurut makin berjurut orang bertukar pasti kita malayani ada sidin kada maaf saja kami tidak tutup kami tidak sembah yang disini tidak membuli orang bertukar sebalik itu tegas sebenarnya tegas sebenarnya bahari di Arab Saudi itu bahari ada askarnya tukang tukang galahi bukan penjual ini suruhnya tutup suruhnya tutup 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 ada polisinya askarnya menuruhi tutup ini ada lagi ini ada perubahan tetapi itu kebukaan ini artinya itu lama sudah ada perubahannya betalain sudah hari di Arab ada boleh nyupir bibinian nyupir tapi ada bawa penopang menyupir seorang ada ada perubahan sudah kita kawal itu berusaha berdagang sampai tuhur tutup toko biar pelanggan ada minta maaf lah ulun anda ke masjid dulu orang sudah adhan mumpian ada perlu hadangi ulun paling 15 menit datang itu insyaallah berkat benar melihat hasilnya terus termasuk gerakan gerakan yang dipuji fitola birrizki pada mencari rajaki mahuwa arfa'u fit darajati yaitu apa-apa yang mengangkat pada darajat paling tinggi pada darajat wa'ala firrutbati dan paling tinggi pada kedudukan apa yang tinggi ini termasuk gerakan yang dipuji dalam mencari rajaki termasuk gawian yang dipuji dalam mencari rajaki dan ini termasuk yang paling derajatnya paling takat atas apa yuk wahwa sahyul insani yaitu berjalannya manusia waharakatuhu dan bergeraknya fit talabir rizkil halali pada mencari rajaki halal gawian siapa liman tajibu alaihi i'ala tuhu yaitu bagi orang yang wajib atasnya oleh napkahnya nah ini yang paling tinggi derajatnya berusaha usaha itu yang paling gendal pahalanya mencari akan siapa mencari napkah gasan orang yang kita wajib menapkahinya ini yang paling gendal paling tinggi derajatnya dihadapan Allah paling gendal pahalanya berusaha gasan mencari akan napkah untuk orang yang wajib kita tanggung siapa yang wajib kita tanggung satu munba bini bini itu yang wajib kita tanggung bini itu kewajiban kita menyediakan pangan sandang papan bila kitabah bini sudah kabiltu nikah watazwijaha linapsi bilmahril madhkur kenapa guru jadi dibuati linapsi uluntarima menikahi dan mengawininya bagi diriku bilmahril madhkur dengan mahar yang disebutkan kenapa maka dibuat linapsi walaupun ditinggal boleh juga karena ada karena ada yang membolehkan hijab kabul itu diwakili boleh hijab kabul itu wakil pengantinnya gugup bengkem orang bahari bisa bungkem hujung tingkar lipat orang bahari bengkem pangantin bangantin itu aku tarima menikahi min tuha konya sampai menikahi min tuha sama saking gugupnya tujuh orang tuha bahari bilanya sidin menduduki hujung tingkar itu kada berjauh kawan jawab sampai mandi mandi hulu hanyar kawan jawab orang bahari kan jauh bila nikahan rame tak kumpulan bungkem buhannya pangantin bahari wah ini ada lagi ngang anak kawan kaito apa juga orang menikah nyambut dia hiburan orang bahari bila hiburan rame jari sampai 10 kali nyambut ulun tarima ulun tarima itu ada dapet suruh pengeluh mandi mandi aja pengeluh hanyar mau mandi hanyar kawan jawab nah bila sudah kebiltu nikah itu maka laki diberikan kewajiban menyediakan makanan pakaian tempat tinggal desan bini makanya bila kita kawin makanan perhatikan bini seorang makan apa bini pun harus makan itu juga kecuali bini memilih seorang makan kapiting bini kapiting juga kecuali bini kan hendak aku jemini hendak lobster nah okelah ganti lobster harus kayak itu biar jangan tahu seorang hanya nyamannya jadi laki awak hanya nyaman mengitik di warong duduk di warong makan nyaman nyaman bini di rumah kareng di kareng beng kek busi bini seorang makan nyaman bini pun harus makan nyaman kayak itu orang dua laki bini kawajiban laki beri makan bini nah pakaian bini diperhatiakan ditukarakan inyah baju sesuai ekonomi masing-masing laki kawan nukarakan merek apa nanta larang bagus kada kawa nanta murah kayak itu kewajiban laki tempat tinggal wajib menyediakan makanya imbah nikah tuh munkawa sudah bisi rumah munkawa tuh pas parahatan handak nikah rumah sudah jadi jaga kawa jaga nana bin jaga eh bujur kewajiban laki nangka itu munkawa esok nikah hari ini rumah sudah siap artinya esok membawa bini langsung dimasukkan ke rumah hanyar kait orang nah karena di wadah kita kadata biasa nangka itu lalu kita biasanya nebeng lawan kuitan masih nebeng lawan kuitan ada empat min tuha itu izin men tuha jangan tahu berdiam di rumah atau beijin nah mak kami sementara belum isi penghidupan ini empat lawan piyan nah sahih kayak itu orang dikar lebih nyaman belain daripada sarumah kuitan tujuannya menjaga kalau dikarasi berdiam wan kuitan taros banyak kita melihat wayah ini min tuha dan min nantuk kade mau rasuk sehingga antara mintu hawan min nantuk kaya kucing lawan anjing apa bakal lahir pengarannya min nantuk ini kan orang hanya datang ke rumah seorang yang bisa takal lahir jadi mengantisipasi yang demikian itu lebih baik kita menyiwa rumah bagus ke itu pian lah nama anak anda kawin bahasa dia menyiwa rumah mengkos penting belain tahu kehidupan seorang nukar saraba dua piring dua cangkir dua sinduk dua wadah nasi kawajah sebuting wancoh kawajah seuting wancoh ano cecabuk mandi gayung ember sarabanya panukar sarabah seikit kaya orang hanya berumah tangga tahu kaya apa rasanya berumah tangga mun mahir man beng lawan kuitan kaya tahu berumah tangga beberain lebih nyaman lawan orang belain kuitan itu kada asaan namun sarabah kuitan apalagi muntuh hal lucuan berumah 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 rambut sebuah sebuah di rumah seorang berumah berumah kaya apa keputungan kaya masalah sendiri muntuh berumah berumah terimakas kecuali sedangkan minanto ini tidak mengerti urusan mahlabiyuk yang aja mau lakuk guduh batilanjang aja minanto lalu paham akhirnya melurut salah warna di dapur mau lakuk guduh batilanjang bangsoal mintuhah ke dapur tahlulong mintuhah melihat akan apa maka batilanjang bujuran umal aku saja nyuruh batilanjang maksud aku saja si din kuk guduhnya yang batilanjang lain ikam ngang batilanjang guguduh batilanjang itu maksudnya guguduh kada kada begelapung itu guguduh batilanjang iya kada mengerti nah pada gara-gara berdiamun mintuhah pas kaito coba mendirumbah lawan laki kada papai mau batilanjang di hadapan laki kada papai batilanjang guai-guai yang hadapan laki laki-laki guai-guai bini nang kaya kaito kada papai orang dua laki bini la aurata lahuma kada da aurat bagi keduanya halal halal nah itu orang dua laki bini kaya nanya laki manapak keburit bini nanya bini balas menggawil lo rame baga gawilan itu rame ujung-ujungnya berabahan kada lawas batianan rame itu lucut ini paham paham hehehe lucut ini jadi bini dicari akan rezekinya napakah anak bila bisi anak anak pulang bila bisi kuitan kada kawa lagi becari anak nama nanggung napakah kuitan kuitan ini kawa lagi becari mungkuitan masih kawa becari itu kawa aja sidin mau kasih diri sidin dan keluarga sidin tapi sebagai anak tetap memberi tetap kita memberi itu sebulan sekalika seminggu sekalika beri kuitan mungkuitan sudah full kada berusaha lagi maka napakahnya ditanggungkan kepada anaknya anaknya nama nanggung kaya apa kuitan makan kaya apa baju kuitan pakaian kuitan tempat tinggal kuitan itu anak tanggung jawabnya makanya tuh ditihih kuitan kita mungkawa bila kuitan kita sudah tuha jangan lagi disuruh beusaha abah berapa sudah umur empat lima atau aja kawal abah jangan lagi beusaha pian empat lima sudah abah nih mungkabah kada beusaha kenapa nanti gawi abah pian bahaya beibadat saja tudalail sudah uluntukarakan majlis pian catat jadwalnya malam apa malam apa pian hadir majlis gawian kamasigit gawian baca dalail di rumah gawian baca quran itu aja lagi bahaya gawian pian jangan lagi beusaha nah mau adakah itu bagus benar tapi jasiden aku tuh mahir berusaha barangnya kipik-kipik ngapakah kumpay kan ditabas di halaman maa aur awak ini ada orang Tuhan yang kena mau berenai ada aku jasiden bila berenai garing ada orang Tuhan suruh hai ribes ribes dihigarumah banyak aja artinya pohon mangga kah diberasihi apakah nanti sampuy berusaha jangan lagi bahaya berenai aja samaan ongkos kehidupan pian kami menanggungnya nah ini top jadi anak kayaknya jadi kuitan tuh tunggal beibadat kadang lagi mikirkan hendak becari nah mudah kawak kayak itu nah kuitan jangan lagi disuruh berusaha sudah tuha tuha jangan lagi berusaha lagi sudah 50 55 60 70 jangan lagi berusaha kasihan hujuran kasihan kita melihat nang umur 60 masih menarik ampun maaf menarik gerobak masih sidin di pinggir jalan berjualan pinggir jalan itu kasihan kemana anaknya oh anaknya kemana kalau anaknya mampu kenapa kuitan dikaitukan kecuali sama ada mampu anak kada mampu jua kuitan kada mampu jua mudah nah artinya kita dicukupi Allah Ta'ala kehidupan jangan sampai artinya hidup tuh uyuh jangan sampai jangan sampai makin ketuha makin nyaman nah itu nakita kehanda kita waman nadabahu syari'u ilal qiyami bihim kemudian orang-orang yang menyunatkan atau mensunahkan akan dia oleh agama kepada melaksanakannya dengan mereka kenapakah itu tuh kada wajib bang cuma sunat aja misalnya kita mencari akan nih nah semisal kayak apa namanya kuitan kita nih masih berusaha sidin masih kuat tapi kita tetap mencari akan kesan sidin nah bagus benar tuh berusaha bahad kuma wal azwaj bini-bini nah banyak bininya tak wasih wasih gharil aulat dan anak-anak nang halus wajib napakah itu anak-anak nang halus jadi nam wajib kita napakah ini ano Abah kita akan termasuk Mama kita bini-bini kita entah itu anak-anak nah halus Oh berarti anak bujang bingung guru Hai sih gharil aulat anak-anak halus jadi jadi guru rajin menjelasakan nang wajib di ongkosi itu nang belum balik Hai nang belum balik ini wajib di ongkosi mun sudah balik banget kuitan karena wajib lagi mau kosik nih yo yo nang sana wiyah nang SMP sudah balik kuitan kada wajib lagi mongkosi eh kenapa guru aja maka biasanya masih dibaringi duit itu cuma kebijaksanaan kuitan aku ninja kuitan paham aja utuh kuni memang si yang nih kada kau bercari belum baik aku hang ngeluari duit pun wajib karena lagi cuma kuitan maras anak belum bisa dibawa usaha sampai kuliah di ongkosi padahal wajiblah kuitan mongkosi kuliah gunanya itu orangnya itu wajib mencari seorang sudah nah bujang-bujang lah jangan mengharap kuitan harus ini nukar paket data aja nah naik ada pemuda lalu HP kiting-kiting di tangan nukar kota mintawan kuitan ah parah eh lalak orang bau usaha buntungnya bau usaha awak bujang udah kalas tiga SMP sudah kalas satu sana wiyah belajar pang bau usaha apakah apakah usaha ada di benua orang minta bantuan umpat memburuh disitu sekolah jangan parah usaha berdijalanakan itu orang nah entah maaf lah ulun bahari itu usaha ulun mulai kalas 4 SD kada bisa minta duit pun kuitan Hai apa guru digawipian bila ulun bulik sekolah ulun memburu karena di kampung tuh bahari ada bus karupuk orang berjualan makanan ringan sidin satrak bandanya bila anda tulang berdagang to satrak sidin bersusun Nah itu nah ulun masukkan ke mobil karena bila traktu datang ulun turunakan dicurai-curai barang buati pulang ini jabos buati buati upahi sidin bahari takana 500 rupiah tidak 1000 rupiah 2000 rupiah cukup bila Ramadan bertimbang kurma bertimbang kismis itu lomba hari mulai SD begawi sampai sanawiyah bahari sekolah sanawiyah berusaha pulang tapi ulun kada umpat bus karupuk lagi umpat bus rundep pulang berjualan nang rundep basmilang gramokson herbatop racun tikus bahari lagi berjualan karupuk kawaja mengitih-ngitih makan kan karupuk pas bajulan rundep karena Naya nih hatakan kedua nih mantis-tis apa akal anak nanti coba anak nginom rundep jingkar warah mati lagi bujang apa racun tikus supiana gula batunya racun tikusnya wapal bahari barang-barang nyenangin tok bedagang ulun kena bulik diupahi salawi Rp50.000 karena buliknya ada waktu ikan jeja bos aurangkah ada besar timbang pupuk pupuk uriah tulung tohok nimbang makanya tangan uluni kasar mulai lagi halus ulun berusaha tangan uluni kasar nih pekerja keras bahari taulat sampai ini datangkan tangan uluni kadat tapi tak ragu kasar karas tangan jadinya tohok menimbang pupuk apalagi nimbang uriah luka tangan ini bujuran tapi ini penderitaan kita di masa lalu usaha kita kayak itu saking kadah-kadah tak gantungnya lawan kuitan menimbang uriah menimbang TSP nah abang dan apa tak ngaretnya ha pus puska puktuska ha ponska nah abang kesan mamupuk ano para mamupuk getah tidak menimbang nang kaya kaca tuh tuh bahaya lagi luka tangan belakang besar dong karena bila tonton uluni ma menimbangi pupuk-pupuk nih sampai waktunya majar majari anak bos anak bos mengaji berhari seribu sehari upahnya melajari anak bos mengaji 30 hari 30 ribu kan gitu jadi anda bertimbang pupuk umpat berdagang bila hari ahad kamu rawya ulun bila hari arba kamahi bila hari Jumat kampah umpat berdagang bila hari libur bila nang sisanya sekolah-sekolah tapi sore sore uluni bang pupuk gini bemuat ke mobil itu usaha bahari makanya tangan uluni karas jadinya kasar gitu nah kurang jadi tuan guru tangan lama-lama gedean seorang jadi tangan tuan guru ano jadi tuan guru tangan kajung ya Pak ada kawai tapi mau orang orang paham Oh inilah pekerja keras ada tapi sawat ulun ma mengasahi tangan pagi kopi nya bila tangan tohandah lembut rancaki ma menggusur pakai kupi kupi hiram dah hampasnya udah tuntung kita nginom kopinya hampasnya tumpah tangan busuk lembut dengan cuma ulun kerasauan busuk Mbak ada sawat jadi seadanya nangka ini ya jadi minta relai bila bersalamat mengguruh jakarasnya tangan pian ada apa dimaklumi ini pekerja keras tahu lah ini nah puluk puluk ini kadang-kadang mau hilang nah tangan kiri nah bekuluk ini kenapa gara-garanya bekuluk marimba bahari di Pohomaan tahu lah ayo jama-mama kabaruh kabaruh ulun kabaruh nah selalu lombahtikar ulihan naik lagi asada mengimungi kuitan sampai wahin ini bakuluk makasih mengguti tajak tahu lah nah makasih mengguti tajak adanya nyamanan itu bahari berusaha juga ngarannya ada dengan mintawan kuitan bang berusaha karena ulun ulun merasa awak bujang sudah ada tergantungan kuitan Alhamdulillah sampai ke pondok pun ulun kadada minta lawan kuitan bila kuitan mengirimi ulun terima meminta kadak Oh dimapa guru jauh sahapian dipondok dipondok ulun majar hanya rem masuk pondok suruh guru majar bahari nyer masuk pondok berapa bulan itu naikam majar di teka lah jisidin di tingkat tingkat-tingkat Qur'annya gini jisidin kami majar sebulan upahnya 75.000 cukup untuk sebulan nyer majar bahari pas sampai di martabura bahari lagi ditambak hanyar empat anu kadada usaha juga majar kadalagi karena udah-udah ke pusatnya dulu dicabang majar tapi pas dipusat kadang majar lagi sekolah warai tapi ada-ada pereja kipian bila malam Jumat ada Pak Herul Saleh nyuruh ke rumah nah sembah yang hajar kami itu pasti mbak amplok bila buliknya apa himmong anak-anak pondok nih mbak bila sudah suksan aja guru sembah yang hajat dan tulakan orang 10 Janur masuk juga aja masuk jarang ulur kita tinggal orang para jatian apa jarang tertinggal buat guru taruh subihan tulah kode Pak Herul Saleh parut kanyang amplok dapet nih buah-buahan dapet hahaha nyaman bahari pisang untuk membuat di kantong aja Hai apa di pondok ngeleng jadi pisang buat di pisang apel anggur musumangka paksa bertahan buat sudah beberapa ngobat itu bahari tidak ada Pak Sekda di Banjarbaru bahari jaman-jaman Pak Herul Salih jadi bupati nah itu bahari Alhamdulillah sampai tamat di pondok artinya kadada maharap duit kuitara Alhamdulillah becari seorang biar becari seorang kayak itu nah ada-ada aja jalannya kayak itu yang bila ada kemauan pasti ada jalan nah banyak jalan menuju Roma asal ada kemauan pasti ada jalannya Hai jadi nambuja bujanglah jangan lagi nah nampin anak mah mah tempat mah be kayak itu taruh sawah bujang ada berisupan lah pagalengan kayu-kayu bangkih degenalnya masih nanai jawaban kuitan nah jangan nangka itulah jangan 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 apalagi bisa berokok masih minta kuitan ah parah eh Hai ah jabul berokok hari-hari duitnya minta kuitan aduh merisupan kisah iya berokok hadapan binian mau jabul enek maka isapan Sampurna hapulang roko nangka dada celahannya ya Sampurna Sampurna tuh ada di celah Sampurna apa hehehe Oh jokul kaitu wih gaul juga sekalinya duitnya minta minta lawan kuitan aduh eh parah-parah Hai nah kada pemudal lakiannya orang pemudal buntungnya menakubah hari bapadah anu aja bibinian kawakah anu artinya nih piani ibarat nang di di apa ibarat dijadikan calon nih kawakah kawah benar jolan menjadi akan calon Kenapa ulang bisa berusaha nah tenang aja bian kada pacang makan betuk tak kawin ulun deh siapa jona aku makan betuk apa tahan warai gigi jadi ibarat tuh orang handak lawan seorang tuh kada asaan makasum maka orangnya sekolah pondok jurang bisa berusaha pulang jadi orang kada asaan mau unjuk anak eh kayak itu tuh kada asaan kayak itu kada larangan Jepang orang memintai ya lo baharin jujur kawin tuh gilun duit seorang kada kada depan jujuran salawat bahari jika ada jujuran salawat menyair rayulun Hai tata payah artinya mintu hama ama manui duit gesen nukar pengalambuan ya eh nukar kalambu nukar lamari nukar tilam ini maka ada larangan juga 13 juta berhari tahun 2002 2013 kawin ano 13 juta jujuran mencari seorang duitnya ulun mencari imbah berusaha tuh duitnya ulen masukkan ke arisan nah bila diupah bos ulung satorkan ke arisan pas hendak kawin arisan gugur nah meloroi 20 juta berhari kanannya arisannya kan masih ada sisanya tuh eh 20 juta tuh bahaw pas hanya 10 juta aja ulun jadi menambahi pulang tiga jutanya tuh menambahi salahnya 13 juta setangah bayar kenapa melangkahi kakaknya 500.000 Hai ini anu kakaknya belum kawin seikong kakaknya nang bibi ini seikong sudah kawin kakaknya nang panang ahanni belum kawin ulun milih adingnya jadi pasal bayar pelengkahan 500 30 juta 500 bayar biar eh eh ayo bayar pelengkahan 500 setelah tambahin jenek itu duit seorang untuk bayar duit seorang pengantinan bahari pemudal seorang ulun kade denang artinya pemudan apa-apa semua kade mayu duit semalam untuk buhutangnya dulu wansapupo nih hutangi dulu nah aku nih tamu pasti banyak sudah karena zaman itu tuh ulun sudah sudah mulai ada majlis kecil-kecilan otomatis tamu-tamu nandatang nih banyak itu lawan umat pengantinan pemulaan pasti banyak nah hadir ke itu nah jadi minta-minta tolong aja ulun hutangilah duit di lima juta hutanginya lima juta bahari Alhamdulillah Mbah tonton pengantin berhujung kan guru aja maunya ada akunah sejujurnya aja Bapadah apa pemudal pemudal nang li lima juta setelah bep ulihan 11juta namanya buhujung lakak nek hehehe hehehe lele guru nih jatah lalu terus terang sarah koeh Hai pak ada juga nyambet orang nyambet aku juga eh ini jaka menyambet orang ada bagus nyambet seorang juga Alhamdulillah itu artinya ditolongi Allah ta'ala kawin jujur seorang kayak tokadede anobu untungnya kawin memintaan kuih yobah jual aku kawin akan sampai ada-ada macam kuitan kaito kada tapaling kah jenye mbapak ae tapaling bahaya jual sampai kawin akan ulun maipik long kuitan dada ulun kaito ulun tinggal Bapadah bah ulun hendak kawin adalah duitnya kau toh jesida adalah adai bahaya mahadangi arisan satu tumat lagi biniannya pengadalah adai tinggal adanya nah abah atare nangini amasnya kesan mana liek nangini paka handakinya ini permintaannya dua semalam handak amas gesan cincin lawan ano duit mulai nah halus sampai nanggenal jadi duit tuh mulai 200 rupiah kasanya 200 500 1000 2000 5000 10.000 20.000 50.000 100.000 bungkus dalam sapu tangan itu nanti atar pas badetang ini hendak kaito tahu kesennya banyak ada tahu juga eh pemodal seorang abah datang kan warah berhari datang aku jesiden bertaruh terang aja tuh hai aku kena kawangan jujur akan kau ini bahaya tenang aja pian pian bapoko datang kesana aja ulun duitnya diberitakan nah itu nengarlah nanom-anom kawin tuh mudel tuh Hai yang enang tahu kuitan aja di di anuakan nih mong badai dan jadi kuitan deh ya bintu guru W jadi lawan akan jauh mahir jauh kami terus ditumpalak wajar jadi kena anonan jadi kuitan di datang ke rumah han kakak nak dengar Allah dimasih kita deh ada dalil ya Allah ada dalil dan kakak nak toleh hati guru Yanor innya orangnya berusaha mulai bujang ada bisa tergantung wan kuitan sampai kawin jujur seorang abuhan mungkawak itu juga woy kuitan kau akhir-akhir toleh hehehe bahku manajer itu nanom sariq pun aku pulang guru ini panggap ucap nangkai tuh habis kami disuruh kuitan berusaha eh kadu sasarik buntungnya bagus awak andom tuh berusaha bagus awak gagah nyaman kadata gantung lawan kuitan nah tampaikan karya diri sendiri itu tampaikan lais alfata mayyakulu hadha abi walakin alfata mayyakulu uha anadha tidaklah dinamakan seorang pemuda yang mengatakan tuh abahku lain minta tapi seorang pemuda yang sejati bisa mengatakan inilah diriku sendiri noh itu pemuda apa jurang dimana ikan boleh hidup aku berusaha dimana jurang oleh handwet kawin aku berusaha ini pemuda ada ngini Hai toh bako toh bako abah moyalah diunggahkan eh kada pemuda orang seorang tampil jangan kuitan harus dibanggakan lah akhir itu teh hehehe apa ya ingin situ gendulok minta redo minta halal jenis itu gendulok karena kita sambung pada kajian akan datang hingga nwasi waril aulat jenis itu gendulok minta redo minta halal minta rela umurnya ada salah-salah pandir wanpian-pian berataan mudah-mudahan nah hadir berataan panjang umur sehat walafiat diluasakan Allah raja kinang halal dikabulkan segala macam hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat dan mudahan berataan nah hadir namana nangtah hutang lakas lunas namana belum babini mudahan lakas babini namana belum babi mudahan lakas babi namana belum babi anak mudahan diberi anak berataan diberi anak nang salih-salihah dan mudahan berataan selamat dunia sampai akhirat beruntung dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal pun dalam keadaan beriman amin ya rabbal alamin alatil kenya huayla hudratin nabi alfatiha bismillahirrahmanirrahim ilhamdulillah rabbil alamin rahmanirrahim malikim iddini ya kan abudu ya kan istairu adalah surat al-mustakim surat al-lazina alamta alayhim wa ilal mazumi alayhim aladad al-zikri faalaman nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilallah la ilaha illallah 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 La ilahe illallah La ilahe illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Subhan Allahi wa bihamdihi Subhan Allahi al-Azim Handihi daiiman Subhan Allahi al-Ali al-Azim Aduh Zilaha wa rahmatan nazilaha wa barakatana Shami ilaha sadaqa wa taqabala Nuqaddimuha nuhdiha ilaha Hadratin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Thumma ilaha arwah jami'i al-anbiya Wa al-auliyya wa shuhadā Wa shulaha wa al-ulama Wa nukhusu liruhi sahib Al-kitab el-imam al-arib Bilhah al-habib Muhammad bin Alwi bin Umar al-Idrus Wa usuluh wa furu'ih Jami'i mashayikhih wa talamidatihi Terima kasih 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 Terima kasih